Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai tanggal 14 April dilakukan audit oleh BPK Mudah-mudahan hasil laporan penyerahan yang tahap pertama ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Dan bisa selesai audit sebelum waktunya Yang menjadi pembeda dibandingkan tahun sebelumnya? Karena tahun 2020 itu kan banyak refokusi ke alokasi Kemudian juga perubahan-perubahan program pembangunan yang difokuskan untuk penanganan COVID-19 Nah ini yang paling banyak nanti perubahan-perubahan di program-program tahun 2020 yang akan diperiksa nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!